musik 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 oke, hello guys, welcome to my channel akhirnya setelah sekian lama, gue baru udah berkesempatan untuk bikin video ini guys, untuk nge-record video ini, karena gue selama ini lagi gak di rumah gue lagi di luar dan gue gak bawa peralatan gue untuk recording laptop kabel data dan lain-lain gitu guys ya jadi gue gak bisa bikin konten sama sekali untuk beberapa waktu ke depan kemarin ya, tapi kita akan masuk untuk review patch notes terbaru di bulan Maret, walaupun ini udah akhir Maret guys, udah kurang lebih hampir seminggu kurang lebih kayaknya seminggu dah seminggu setelah patch baru ini rilis gitu guys ya, gue baru bisa review kembali kontennya seperti apa jadi, tak usah memperpanjang lagi, kita akan masuk ke dalam patch notes yang terbaru ini 1768 patch notes bulan Maret season baru Mobile Legends gitu guys ya, nah jadi kalian bisa lihat disini ada beberapa beberapa penjelasan dulu dari Moonton, yang menjelaskan bahwa di season terbaru ini banyak banget, gak banyak banyak banget lah kalau gue bandingin dengan season-season lalu season-season sebelumnya season yang ini tuh paling, kayaknya paling sedikit perubahannya gitu guys agak tipis-tipis aja gitu guys perubahannya jadi cukup, bisa dibilang menarik juga menarik, tapi gak terlalu wah banget gitu guys ya, jadi seperti itu nah, jadi kita langsung aja masuk ya guys ya ini kalian bisa baca sendiri seperti apa yang dijelaskannya, bahwasannya disini dijelaskan ada beberapa hero adjustment, item dan beberapa battlefield ya guys ya, di in-game gitu nanti ada beberapa adjustment juga gitu guys nanti akan gue jelasin satu persatu oke, jadi kita masuk ke dalam dulu yang pertama adalah hero yang di revamp jadi kita gak ada hero baru di bulan Maret ini guys yaitu, cuma ada hero revamp yaitu Mincitar gitu guys ya, jadi Mincitar ini di revamp dari pasifnya di revamp kemudian skill 1 di revamp, skill 2 di revamp dan ultinya itu sebenernya tipis aja guys ya dia cuma tipis aja di revamp jadi, pertama itu dia di pasif pasifnya itu udah gak main gini guys dia gak dapet uang lagi kalo kita nge-kill, kita bagi uang kalo kawan kita nge-kill, kita dapet uang udah gak kayak gitu lagi Mincitar sekarang gitu guys jadi, dia sekarang malahan bikin mark gitu guys jadi nanti ada bunga-bunga oke, nanti gue akan review hero nya dia ada bunga-bunga gitu guys habis itu, itu tuh bunga itu ada 5 hitting jadi setiap kita 5 kali attack mau skill 1 bisa, mau skill 2 bisa ulti juga bisa guys itu tambahin setiap stack dan setiap 5 stack ini full itu akan kasih stun dan tambahin darah kita itu pasif dia sekarang gitu guys ya jadi dia, itu untuk bantu sustainnya dia guys jadi kalo misalkan darah dia sekarang tapi dia serang balik, 5 hit pasifnya aktif dia tambah darah guys dan darahnya cukup besar guys ya dan nanti kalian akan liat seperti apa gitu guys kita nanti bakal review gitu guys ya setelah itu skill 1 nya skill 1 nya ini masih sama main tarik gitu guys tapi, sekarang dia tuh ada 2 bar gitu guys maksudnya 2 tampilan yang kalo lurus itu akan ketarik juga tapi kalo yang di ujung kalo kita kena tombak ujungnya kita bakal kena stun dan kita ketarik gitu guys jadi dia hampir mirip sama Franko dan dia juga bisa pake hook flicker gitu guys dia juga bisa gitu loh guys ya itu main citar yang sekarang kalo dulu itu kan cuma bisa ujung sekarang dia bisa hook 5 langsung guys jadi itu juga menariknya dia gitu loh guys ya jadi seperti itu, oke? nah, kemudian yang kedua skill 2 nya skill 2 nya yang udah berubah guys kalo dulu kan lempar apa? kayak lempar prisae nya ke depan dan kasih stun sekarang engga guys sekarang dia pasang prisae nya dan dia kasih basic attack yang enhance, oke? dan itu membuat dia, orang-orang yang menyerang di depan dia itu tuh kena damage reduction jadi dia gak begitu sakit kena pukulan selama dia lagi skill 2 posisinya gitu guys ya nanti gua akan review kemudian ulti nya itu masih sama tapi ulti nya sekarang bisa trigger attack effect jadi kalo kita ada wind talker attack effect nya masuk ke ulti kita DHS, demand hunter sword itu juga bisa masuk ke ulti nya kita sebagai attack effect gitu loh guys jadi itu ulti nya yang sekarang gitu guys ya oke? sekarang kita masuk ke hero adjustment yang pertama itu adalah Joy oke? Joy ini gimana bilang ya ya? dia dianggap sebagai hero yang cukup susah katanya sih kayak gitu guys ya agak susah dan di light game ternyata gak begitu berguna katanya begitu guys ya dijelaskan, kalian bisa baca sendiri guys kalian bisa translate disitu dia di awal tuh memang bagus tapi di light game dia tuh udah susah banget gitu guys kayak cuman bisa nyemak-nyemak aja abis itu mati gitu guys dan gua berpengalaman dia juga kena kayak gitu memang guys dia memang sesusah itu di light game dia cuman bisa nyuri satu abis itu mati aja gitu kayak istilahnya assassin aja gitu guys ya jadi agak susah makanya dia sekarang sedikit agak di adjust gitu guys ya pertama dari pasifnya dia udah gak dapet shield guys kalo kita nge skill 1 dapet shield kita skill 2 dapet shield setiap skill itu bisa ngasih shield sekarang itu udah gak lagi guys melainkan efeknya itu sekarang dia kasih oke dia kasih damage tambahan setiap skillnya setiap pukulannya setiap ulti gitu guys ya ke musuh apalagi yang non minion unit berarti apa? jungle dia bisa jadi jungle gitu guys ya dia jadi jungler bagus banget menurut gua sekarang gitu guys ya kemudian skill 2 dia itu di adjust juga menjadi 4 kali guys kalo dulu kita harus 5 kali kan kita bisa 5 kali skill 2 sekarang cuma 4 kali gua bisa bilang bagus tapi bisa bilang enggak juga guys kalo bagusnya itu adalah lebih cepet untuk ngasih ulti oke karena kan kalo ulti itu bisa ke trigger kalo kita selesaikan skill 2 kita lengkap nah skill 2 nya lengkap harus 5 kali sekarang jadi 4 kali lebih cepet gitu guys ya tapi negatifnya adalah kita cuma bisa 4 kali berarti cuma bisa kasih damage yang lebih kecil lagi gitu guys kalo dulu kan setiap skill 2 itu kalo kena kan kasih damage terus tapi sekarang jadi 4 kali aja jadi kasih damage nya menipis gitu loh guys makanya di adjust gitu tapi dia ada dapet efek baru guys kalo kita dapet beat hitting on a beat kita kan dia kan ada dia tuh kayak ketukannya itu harus pas nah kalo ketukannya pas kita dapet shield tapi kalo enggak pas kemungkinan besar kita enggak dapet shield nah jadi agak lebih menantang nih guys sebagai hero tapi dia di light game bakal bagus juga gitu guys karena dia bakal lebih sakit dan dia bakal lebih cepet untuk ngasih damage gitu guys jadi itu yang dibuat join kemudian ulti nya juga sama guys ulti nya jadi lebih cepet juga karena skill 2 nya jadi lebih cepet kan harusnya 4 kali dari 5 kali gitu kemudian dia dapet efek baru dia dapet physical dan magic defense pas lagi ngulti oke nah itu yang bikin dia agak tebel guys jadi dia ada potensi untuk tidak perlu pake item tank gak perlu pake item oracle gak perlu pake item yang tanky-tanky athenasil itu gak wajib jadi karena dia ada ulti nya guys selama dia bisa aktifin ulti dia bisa punya defense yang cukup tinggi guys jadi dia gak gampang mati di late game nah itu maksudnya guys ya jadi seperti itu kalo kalian mau tambah defense lagi ya dia makin keras di late game jadi dia gak gampang mati gitu loh guys ya oke dan dia juga increase damage nya guys damage nya juga naik menjadi 40% oke jadi dia bakal makin sakit di late game karena naik 10% gitu guys ya jadi seperti itu untuk joy nya oke nah selanjutnya adalah Freya ini yang gue bilang guys gue kan ada bikin gue ada bikin konten nanti setelah video ini beberapa video berikutnya gue ada mainin Freya sebelum di revamp oke Freya sebelum di revamp dan nanti gue akan mainin Freya setelah di revamp ini guys jadi dia tuh di buff ya dia di revamp dari skill 2 dia pertama kalian bisa liat dari skill 1 dulu skill 1 nya itu udah gak berbasis pada pasifnya pasifnya itu kan ada orb gitu guys nah itu orb itu cuma dipake untuk skill 2 aja sekarang kalo dulu skill 1 kepake tapi sekarang engga gitu guys ya kemudian skill 2 nya itu sekarang casting nya gak perlu 3 kali 2 kali aja guys jadi kalo dulu kan sekali tak 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 sekali kedua kali nih tak 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 3 kali tak 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 baru yang keempat itu yang ngestone itu guys yang airborne itu sekarang jadi 2 kali aja guys jadi 2 kali 2 kali abis skill 3 nya itu airborne langsung jadi lebih cepat terus dia tidak akan habis skill 2 nya selama pasifnya masih ada oke tapi kalo misalkan kita udah gak pake skill 2 lagi itu baru kena cooldown jadi kalo kita pake skill 2 terus skill 2 terus itu gak akan kena cooldown guys jadi kalian bisa pake terus menerus terus menerus terus menerus gitu guys walaupun udah airborne kita bisa lanjut lagi skill 2 lagi guys abis sampe airborne lagi skill 2 lagi airborne lagi gitu guys ya jadi seperti itu oke tapi kalo kita udah gak pake lagi skill 2 nya kita gak mainin kita biarin aja dia bakal cooldown jadi sekarang sistemnya skill 2 dia seperti itu dan inilah yang bikin dia bener bener sakit guys cuman dia di adjust kenapa di adjust bahwa damage nya itu diturunin guys karena kalo terus menerus ngespam dia udah jadi dewa guys jadi dikasih stabil jadi bisa skill 2 terus menerus nih tapi damage nya diturunin shield nya yang diperoleh juga diturunin gitu guys ya jadi seperti itu untuk skill 2 dia oke itulah untuk Freya sekarang kita masuk ke Layla Layla debuff oke debuff pertama itu dari basic attack pasif bukan pasif sih basic attack dia sebagai sebuah hero dia itu sekarang jadi lebih enak untuk sambil lari sambil skill 1 guys jadi kayak sambil jalan gitu sambil jalan pukul sambil jalan pukul sambil jalan pukul itu jadi lebih enak sekarang guys ya dibandingkan dulu karena dulu kalo sambil jalan kalo mau mukul dia pasti berhenti banget guys dia pasti berhenti banget dan itu cukup mengganggu guys sekarang dia gak nampak lagi berhenti jadi dia bisa sambil jalan sambil serang sambil jalan sambil serang gitu guys ya dan itu yang bikin dia kuat cukup kuat menurut gua gitu guys tapi gara-gara pasif eh bukan pasif atribut dia seperti itu dinaikin dia diturunin dari sisi physical attack growth nya jadi di late game dia bakal berkurang 1,5 point guys physical attack nya gitu guys kemudian pasifnya itu juga diturunin maksimum damage nya dari 135% jadi 130% nah jadi distabilkan juga lah gitu guys ya dan skill 2 dia sekarang itu bisa nge stun skill 2 itu kan kalo kena ada bola di atas gitu guys nah kalo kita pecahin bola itu itu akan kasih target ah bukan target area stun guys jadi orang-orang di sekitarnya juga bisa kena stun jadi seperti itu guys oke itu menariknya skill dan gua pasti akan review dia gitu guys ya oke itu Layla sekarang 1-1 guys 1-1 ini dia di katakan bahwa hero ini masih cukup lumayan OP gitu guys dianggap masih cukup OP dan dia ada plus minus nya juga gitu guys ya dimana dari sisi damage kayaknya dia agak susah untuk ngelawan musuh yang mungkin darahnya tebal dan lain-lain itu agak susah apalagi kayak misalkan ulti ulti guys kalo dia lagi ngulti dan ternyata kena tank dia udah pasti kena kena udah gagal gitu guys ya karena tank kan tebal guys dia gak bakal mati guys kena 1-1 itu loh guys jadi makanya dia sekarang di adjust dimana kalian bisa lihat disini pasifnya dia itu damage nya dinaikin di early sampai late game yang dimana tujuannya biar tank pun kena ulti dia itu bisa kasih damage yang tinggi juga gitu loh guys dan disitu itu di stabilkan juga walaupun bisa kasih damage ke ulti apa damage kayak ulti pasif bukan pasif basic attack biasa skill 1 itu sakit ke tank juga tapi batasan ulti nya itu di di kecilin gitu guys kalian bisa liat lock range nya itu turun 1,5 point jadi misalkan apa kita agak jauh sikit aja sekarang dari daerah ulti nya 1-1 udah langsung habis ulti nya gitu guys kalo dulu kan luas banget tuh sampe sejauh itu pun dia masih bisa ngulti ngulti gitu guys tapi sekarang di kecilin areanya guys jadi kita bisa kabur sikit jauh pake flicker kayaknya udah bisa kita langsung dah langsung keluar dari daerah ulti nya 1-1 gitu loh guys jadi seperti itu oke dan speed boost nya itu sekarang udah diganti bukan 10% total movement speed melainkan 100% extra movement speed nah jadi itu itunya jadi istilahnya kita lagi ngulti di atas itu pergerakannya jadi lebih cepet guys jadi bukan 10% tapi 100% cepet kita bisa bergerak jadi agak stabil stabil gitu guys ya menurut gua agak di buff sedikit nih ulti nya walaupun jaraknya dikecilin tapi pergerakan ulti kita itu jadi lebih cepet nanti kalian kita kita akan review satu per satu guys kita pasti akan review jadi tenang aja gitu guys ya dan kemudian badang badang di nerf guys jadi dia tuh dia tuh ya di rank epic legend kemarin season kemarin itu tuh sering dipake sebagai hero yang cukup inisiator dan kagetin musuh dan efektif guys gua juga beberapa kali pake kalian bisa liat kan di video video gua beberapa kalo kalian mau liat ada juga nih di atas kalian bisa liat nanti jadi makanya dia terlalu kuat terlalu sakit dia di nerf gitu guys skill 1 nya di turunin base damage dan explosion ulti nya juga sama diturunin di late game di early juga diturunin semua jadi kayak gitu guys ya dan yang menariknya adalah esmeralda guys esmeralda di patch sebelumnya dia di buff oke gua bikin dia full damage guys kalian bisa liat di video atas ya guys ya kalo kalian belum nonton dan sekarang dia di buff lagi guys basic attack dinaikin oke skill 2 nya cooldown nya juga dinaikin jadi dia bakal jadi damage lagi guys gua bakal bikin dia lebih damage lagi jadi kita nanti liat aja gitu guys ya kalian bakal liat aja nanti gua bikin konten esmeralda ini guys dan kemudian eudora eudora juga di buff guys karena dia katanya jadi jarang kan semenjak di nerf dan sekarang dia di buff lagi untuk memastikan ya lu bisa dipake gitu guys ya yang pertama atributnya darah dia itu dinaikin dan skill 2 dia itu bukan skill 2 yang pertama guys skill 2 yang dibantu dengan pasif jadi kalo kita kasih skill 1 kan ada dapet liste gitu guys nah kalo kita skill 2 ke orang yang udah kena pasifnya itu itu kan nyebar stunnya nah stunnya itu yang dilamain 0,3 detik gitu guys ya jadi seperti itu kemudian leslie leslie ini di buff gua yakin dia bakal jadi mm yang OP di season ini guys sebelum di nerf ya nanti kalo misalkan di nerf nantinya gua gak akan mengatakan hal yang sama lagi tapi untuk sekarang guys leslie ini wajib dipake kalian yang suka main leslie pake aja guys kalian jadiin aja itu hero-hero paling utama kalian untuk marksman kenapa? karena dia di buff pasif dia naik 25 point damage nya oke skill 1 dia jadi lebih cepet guys di early dan di late game lebih cepet 0,5 sampai 1 detik jadi kalian bisa nge-spam skill 1 kalian terus tapi damage nya juga lebih naik lebih sakit itu udah curang banget gitu loh guys jadi makanya leslie ini menurut gua dia tuh dia tuh udah dia tuh udah jadi point nya guys dia bisa counter 1-1 dia bisa counter cloud jadi dia bisa counter banyak hero guys karena dia punya true damage jadi gua yakin dia bisa jadi nomor 1 mm di season sekarang gitu guys ya sebelum patch terbaru nanti di bulan April jadi seperti itu oke kemudian pak wito guys pak wito dia di buff sedikit skill 1 dia punya shield itu naik guys ya jadi dia naik cukup besar tuh guys di late game terutama gitu guys ya dan yang terakhir adalah fredrin fredrin ini di nerf karena dia kasih damage pun sakit loh guys skill 1 dia cukup sakit skill 2 dia cukup sakit skill 3 juga cukup sakit gitu loh guys ya jadi dia di nerf dari sisi early walaupun late game sama di nerf semua gitu guys ya damage nya oke jadi itulah untuk hero-hero adjustment kita akan masuk sedikit ke battlefield guys ada new map map nya sih biasa-biasa aja menurut gua guys gua gak bakal review karena butuh HD guys gua gak bisa handphone gua gak kuat kemudian equipment ini yang menarik guys sekarang si halberd itu tambah pasif yang baru gitu guys ya jadi dia gak cuman counter anti lifesteal tapi dia juga bisa kasih damage per darahnya musuh jadi si halberd sekarang bisa dipake untuk counter musuh-musuh yang darahnya tebel kayak barats kayak fredrin itu sekarang bisa di counter pake si halberd karena damage pasif yang baru ini guys adalah kasih damage 8% berdasarkan ekstra HPnya musuh oke jadi semakin tebel darahnya musuh kita bisa kasih damage tambahan 8% ini gitu loh guys ya si halberd yang sekarang oke jadi ini wajib dipake untuk kalian apalagi mm guys kasih leslie kasih aja guys makin parah dia guys ya makanya gua bilang leslie bisa jadi marksman nomor 1 di season sekarang apalagi ditambah si halberd ini gitu guys ya kalian gak perlu BOD2 kalian tambahin aja si halberd 1 ganti gitu guys ya itu udah ngeri banget oke jadi seperti itu kemudian NOD necklace of Durance dibikinnya sekarang agak berbeda gitu guys ya jadi itemnya yang dibutuhkan untuk bikin NOD itu udah berubah gitu guys udah gak pake mystic container melainkan elegen gem elegen gem itu yang kayak COD guys clock of destiny itu kan ada pake elegen gem jadi necklace of Durance sekarang juga ada pake itu gitu guys ya dan dia punya pasif baru yaitu kayak elegen gem jadi elegen gem itu maksudnya apa kita kalo naik level kita tambah darah dan mana kita itu akan recover berapa persen gitu guys ya jadi itu sekarang tambahan dari necklace of Durance karena ini item-item yang jarang dipake makanya dia di buff rata-rata gitu guys ya kemudian twilight armor twilight armor kembali menjadi item yang dulu guys ya dulu tuh dia untuk counter dia untuk batasin damage gitu guys jadi orang gak bisa kasih damage lebih dari berapa ratus gitu guys nah sekarang dibikin seperti itu lagi twilight armor jadi dia bisa counter hero-hero kayak misalkan fredrin misalkan kayak leslie ya misalkan kayak siapa lagi yang bisa kasih damage tiba-tiba beribu langsung gitu guys ya nah itu sekarang apa kenapa karena twilight armor sekarang dia batasin damage guys jadi kalo misalkan damage nya sampe 800 aja maksimal ya itu kita misalkan leslie bod5 gitu guys dia pukul itu harusnya 2000 lebih jadinya kena 800 nya aja guys kalo pasifnya twilight armor ini aktif nah jadi ini bisa dipake sekarang untuk counter hero-hero yang sekali pukul aja langsung 2000-1000 gitu guys ini bisa dipake gitu guys ya jadi ini yang menarik gitu guys ya untuk hero hero tank misalkan untuk jungler misalkan itu cocok banget pake twilight armor ini sekarang apalagi kalo ketemu musuh-musuh yang dps-dps gitu guys ya seperti itu oke kemudian rose gold meteor ini juga sama guys rose gold meteor itu ee di buff sedikit guys jadi life steal nya sekarang naik 5% jadi 10% totalnya oke kemudian dia bisa ini guys dia bisa punya efek yang cukup bagus kayak Athena shield jadi dia bisa kasih damage tapi dia punya efek kayak Athena shield juga gitu guys defense yang cukup bagus gitu guys kenapa? karena kalian bisa liat sini sekarang pasifnya shield yang dia berikan itu cukup besar apalagi di late game sampe 1800 oke kalo udah level 15 shield dari rose gold meteor ini cukup ngeri guys besar banget itu loh guys ya sampe 1800 shield nya gitu guys jadi ini bisa membantu kalian untuk tetap stable kalian gak perlu pake item tank kalian mau fokus damage kalian bisa pake rose gold meteor jadi seperti itu oke kemudian dia ada efek baru tapi dia ada remove efek dulu yang pertama magic defense dia itu udah gak ada lagi di rose gold meteor oke melainkan shield nya lebih besar aja gitu guys tapi dia ada efek baru kalo rose gold meteor ini aktif dia dapet movement speed 50% kita dapet movement speed 50% yang pelan pelan berkurang berkurang selama 3 detik gitu guys ya jadi sekarang efeknya seperti ini selain ke shield kalian dapet movement speed itu juga terbantu tuh tapi cooldown nya jadi lebih lama 20 detik jadi 60% eh 60 detik guys detiknya untuk kalian bisa trigger rose gold meteor lagi jadi per menit guys 1 menit sekali 1 menit sekali gitu guys ya kemudian magic blade ini item yang bikin istilahnya ini guys ini item untuk bikin rose gold meteor guys ya jadi dia juga sama guys shield nya juga bertambah di early sampe late game cukup membantu efeknya juga sama kurangin magic defense udah gak ada lagi tapi movement speed tambah juga gitu guys ya jadi sama efeknya oke kemudian blood wings blood wings ini yang item damage kayak BOD gitu guys untuk buat magic oke dia sekarang cooldown nya jadi 20 detik lebih cepet dan dia punya efek baru jadi tambah movement speed 30 kalau lagi aktif blood wings nya dan dia sekarang akan terus menerus recover setiap 20 detik gitu guys ya setiap 30 detik sih 20 detik itu misalkan kalau misalkan shield dari blood wings nya habis kan blood wings kasih shield juga gitu guys ya dan sekarang dia punya dia kasih movement speed juga nah dia biasanya akan recover setelah shield nya hilang udah habis tapi sekarang enggak guys jadi walaupun shield kalian masih belum habis dia setiap 30 detik akan recover full lagi shield nya aktif kembali gitu loh guys ya jadi seperti itu oke kemudian thunder belt di buff sedikit yaitu lebih murah oke dan mana regen nya lebih besar oke itu sekarang item nya guys untuk thunder belt kemudian clock of destiny clock of destiny di nerf guys ini darah nya dikurangin kemudian each stack nya itu kurangin ya guys kurangin 5 point oke kemudian ice queen 1 juga sama guys diganti ya guys ya ice queen 1 itu udah bukan kasih mana lagi tapi dia kasih darah 300 gitu guys ya itu biasa untuk bantu hero-hero lembek yang butuh banget ice queen 1 kayak failure itu bisa terbantu sekarang darahnya jadi ditambahlah 300 lumayan gitu guys ya kemudian fleeting time fleeting time ini sekarang di optimize efeknya jadi ada beberapa hero yang gak bisa kepake kayak mirip book gitu tapi bukan book gitu guys ya gara-gara fleeting time dia pake fleeting time tapi efek ulti nya gak kepake gitu-gitu loh guys ya jadi seperti itu nah sekarang di optimize dan jadi lebih efektif gitu guys ya kemudian dominance ice dominance ice itu sekarang bisa kasih efek untuk kurangin attack efek musuhnya gitu guys ya jadi bener-bener kalian ada attack efek kayak moskov mia gitu-gitu yang punya attack efek pake item trinity guys corrosion dhs sama apa nih yang ungu itu guys yang combo dhs itu guys nah itu sekarang bisa kena juga dari pasifnya dominance ice ini gitu loh guys jadi seperti itu oke jadi itu yang membantu banget gitu guys ya sekarang dia dari 100% jadi 70% kalo dominance kalo yang black ice shield yang barang untuk bikin dominance nya itu bisa sampe 85% potong attack speed dan attack efeknya musuh gitu guys ya jadi seperti itu oke kemudian battle spells ini yang cukup GG menurut gua pertama itu aegis aegis sekarang udah gak bisa bagi ke kawan jadi kalo kalian mau pake estes jangan pake aegis tapi pake yang kedua revitalize revitalize sekarang itu bukan letak di tanah guys jadi ikut orangnya nah jadi kalian kalo pake estes pake revitalize itu akan bikin kalian super GG dan gua akan pake itu guys jadi tenang aja nanti kita akan liat aja oke jadi seperti itu nah setelah battle spells kita masuk ke role adjustment ini gak perlu guys ini juga gak perlu dan satu lagi guys gua gua kayaknya keskip atau gimana gua lupa gua gak nampak banget guys kayaknya gua keskip tapi ada satu guys yang menarik yaitu yang di new map ini guys di paragraf kedua enhance lord sekarang bisa tabrak turret berkali-kali enhance lord itu yang 12 menitnya ya lord yang ke 12 menit guys jadi dia kalo ke mid kena tower kan dia biasanya tabrak tower gitu kan guys sapp nah sekarang itu gak cuman sekali dia bisa berkali-kali jadi kita bantu lord push mid misalkan tower yang pertama hancur dia udah tabrak tower kedua dia bisa tabrak lagi tower ketiga dia bisa tabrak lagi guys jadi sekarang cara mainnya sedikit berubah nih guys sistem masih permainannya agak sedikit berubah nih guys dan ini cukup menarik gitu guys jadi ini yang harus bisa kalian pelajari bukan cuman sekedar ah biarin lordnya jalan enggak kalian kalo bisa di 12 menit punya lord tabrak aja guys kalian bisa langsung cepet end nah gimana guys menurut kalian nah jadi seperti itu guys untuk patch note 1768 ini di bulan Maret perubahannya gak banyak banyak banget dia lebih banyak buff nerf dan beberapa hero adjustment sama revamp oke tapi kebanyakan di item guys ya item ini banyak yang sedikit berubah jadi item-item yang dulunya gak kepake sekarang jadi lebih banyak kepake nah jadi menurut kalian gimana komen di bawah oke so that's all untuk patch terbaru kita di bulan Maret 1768 ini menurut kalian gimana mudah-mudahan ini bisa membantu kalian cepet-cepet masuk rank guys karena rank sekarang akan akan berubah gitu guys ya gua gak tau ada ditulis atau gak disini ya tapi sekarang dia tuh udah main sistem bintang guys jadi kita udah gak main point di mythic gitu loh guys ya jadi mythic sekarang ada 3 mythic biasa mythic triumph mythic biru sama mythic glory oke dan mythic biasa ini 0 sampai 25 bintang eh 0 sampai berapa ya guys oh iya 0 sampai 25 bintang oke kemudian mythic yang biru itu 26 sampai 50 bintang kemudian di atas 50 kalian udah mythical glory oke jadi menurut kalian gimana ranket-ranket ya komen di bawah oke itu aja guys untuk patch notes kita yang terbaru ini gua akan review satu persatu mulai sekarang so stay tune aja see you on the next video that's all from me have a nice day thank you for watching bye-bye bye bye jimà